Menurut hukum Fekih, tahajud itu jelas tidak disunatkan jama'ah Witir juga tidak disunatkan jama'ah Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu tidak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjama'ah Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jama'ah Cuma tidak disunatkan jama'ah Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sohabat di waktu duha Sohabat itu sakit Ingin ngundang Rasulullah kepingin dalem ini dikenangan natih dinggi sholat cinten Ternyata Rasulullah ketika sholat Anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jama'ah Dan Nabi membiarkan Bahkan Nabi sempat ngatur sof Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya tidak disunatkan jama'ah Itu makanya Ma'am Nabi bilang sholat-sholat yang tidak disunatkan jama'ah itu masih boleh jama'ah Seperti Witir Dhuha Tapi juga terus digerakkan tahajud bersama Ini kalau tidak cocok Orang yang pindah tahajud kalau dikenalkan apa? Tahajud Jadi nanti dipamiti Jika ada tahajud bersama Tidak kemurah Orang yang mengelani buju ini lagi ibadah Baca ibadah yang orang enak Ini berlaku Mereka dari Nabi sudah jelas Wafi buti ahadikum sodako Tadi aku malah lucu Orang yang mengelani buju ini lagi ibadah Ibadah Jadi yang mengelani buju ini juga mengelani buju ini Mengelani anak itu ibadah Tidak mengelani buju di masa depan Yang mengelani anak Yang mengelani anak apa? Ibadah Yang mengelani anak buju Timbang Dewian apa? Ibadah Mereka itu rapat dicocok Tidak ada tahajud bersama Oleh tapi sudah digerakkan Anak yang pun ngelampai Yang umatnya senang Itu tetap baik Tapi baiknya bergantung sejauh mana Ini tidak dimasalkan Sekali dimasalkan tetap tidak baik Karena nanti punya akibat yang sedang baik Diajak baik yang lain Dari baik nikmat menjadi baik Geremeng itu lah Itu perkara kan Hanya orang kan sepakat kan Nak ngumpuli buju ibadah Kabupul ulama sepakat kan Dan itu penggemarnya banyak Terus dijak ibadah yang penggemarnya Sedikit Dasar imam merah cocok lah Itu kan Resiko agama dikomentari kan tinggi Makanya tidak usah dimasalkan Yang ketiga Yang keben dan yang turu Yang keben karena turu Karena turu itu ibadah kan Yang turu ini Itu pukul ulama Yang orang jina itu bergantung Karena orang orang turu Yang orang malingnya bergantung orang turu Yang orang rasanya bergantung Orang turu Jadi kalau ceritanya Tengah di sini ada ulama wali sanggeng seneng ibadah nanti janggal orang gak wali sing maka meko yaku dituduh wali sing sahuriburiburupuk turu kecuali sholat farduh yukumali sing setingkat kuhin buatan tidak mau gusti tapi kok turah turu ya takok noshes kenapa kok turah jubelita takoknya kenapa jinan turah turu ya wong turu raso maksiat tapi nak kue poso tahajud jeneng melek tepat ini dundin di tetep paling selamat itu apa turu akhirnya ngakuh nih jubelah alim kuwela jadi turu itu bisa jadi wali kewong turu orang arah jino orang arah maling orang arah kerasa nih wohh jadi makanya wali sing berangkat sanggok nopo turu makanya ashabul kafiku wali sing kramatiku turu suwi mereka turu itu nak tepak ini bisa jadi apa wali karena kenapa kramatik ashabul kafiku nopo turu tapi jatiru itu cerita ilmu, cerita ilmu itu raku setuju nih ini juga ilmu di paham ya kulab yang mbak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya kulab yang mbak jarang tahajud tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah sebaiknya jangan dipaksakan jamaah karena kadang fadilahnya disirron kulab yang mbak seperti sodakoh kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron sebaiknya rahasia begitu kan sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fadu karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat makanya kesunatannya sholat fadu nopo jamaah tapi selalu potensi riak sum'ah pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesen supaya tidak kelihatan orang yaitu sholat tidak usah berjamah plus baik di rumah semua ulama, ijma, sholat, sunat itu baik di rumah atau di medjib di rumah di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar bahkan nabi nyebut sholat fiko ibaitya di kamar paling dalam nah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesen sirron begini misalnya seperti tahajud di sunatnya bengi-bengi dan rarawang roh di sunatnya di jurukamar dan rarawang roh jamaah kan jadi aneh kan tapi seperti yang menentang ya goblok, kembaraan apa ya kamu buat tentang ya tapi itu yang menentang ya goblok, rarawang sunai nabi makanya ada yang menentang itu, kamu menentang itu mengubah-ubah namanya kamu mengalim, jadi bingung bingungnya itu merah keilmuneh, orang koyok bingung menonton!